Rupanya TV ini gagal service ya sepertinya tadinya Karena memang ada bekas solder-solderan di bagian IC vertikal Dan sepertinya memang sudah diganti Tapi rupanya kerusakan bukan di situ sebenarnya Bukan di IC-nya Terima kasih telah menonton Kembali kita mendapatkan servisan TV polytron jenis tabung slim Polytron crystal line dengan kerusakan hanya satu garis mendatar Kerusakan seperti ini bisa dipastikan masalahnya ada di bagian vertikal Bagian vertikal itu bisa dari IC-nya atau kumparan defleksi Atau komponen yang lain yang jelas di blok vertikal Dan menariknya lagi menurut pengakuan si punya TV ya Yang punya TV Katanya TV ini habis diservis oleh bengkel lain ya Dengan kerusakan yang sama yaitu Hanya garis mendatar Oke langsung kita buka saja TV-nya Terima kasih telah menonton Ada bekas solderan memang di kaki-kaki IC vertikal Dan juga ini ada resistor dipasang seperti ini Maksudnya apa dipasang dari bawah seperti ini ya Kita teliti lagi Kita pastikan dulu apakah memang benar IC vertikalnya yang mati ya Ya tombol channel ini harus kita hubungkan Tanpa ini tidak bisa kita on kan TV Coba kita hidupkan Ya ada garis sesaat kemudian protect Kita tes tegangan-tegangan untuk IC vertikal ya Kita tes tegangan positifnya Ini tegangan positif Tegangan positif ada Kemudian kita ukur tegangan negatifnya Ya Ada ya Tegangan positif dan tegangan negatif ada Untuk IC vertikal Coba kita sentuh IC vertikal Kita hidupkan Jadi Di IC vertikal ini sebenarnya Tidak panas ya Suhunya tidak panas Maka Jadi ragu apakah benar-benar IC vertikal ini yang mati ya Tegangan Tegangan untuk foam up juga normal Kita periksa solderannya Apakah Bermasalah Terima kasih telah menonton Ada keanehan ini Di soket kumparan defleksi atau yok ya Jadi Di bagian horizontal dia terhubung Di bagian vertikal Ini sama sekali tidak terhubung Ya Jadi bisa dipastikan Kerusakan ada di bagian Yok Vertikal ya Atau kumparan defleksi Karena ini jelas-jelas tidak terhubung Kita lihat Ini jelas tidak terhubung Oke Benar-benar tidak terhubung Kita harus melepas Yok ini ya Kumparan defleksi Atau ada yang menyebut juga Konde ya Untuk jenis TV ini Gelang centering Menyatu dengan kumparan defleksi ya Maka jika kita melepas Gelang centering ya Otomatis kita melepas Kumparan defleksi Kita periksa Dan jangan salah ya Yang kita tangani adalah Yang bagian vertikalnya Terputus Di salah satu gulungan ya Karena vertikal ini ada dua gulungan Jadi salah satunya terputus Kita buka saja Pemasangannya Dipasang secara seri ya Ini Ya Ternyata Ada yang terputus ya Tadi Di sebelah sini Kabel ujung Dan Ini Putus karena Tadi Waktu pembongkaran Tidak sengaja Tadi tertekan oleh obeng Terputus Oke Sekarang Sudah terhubung semua ya Ini sudah terhubung Dan yang satunya tadi Memang tidak Ada masalah ya Oke Kita pasang Kita tes Lagi Logo Logo Politron tampil Walaupun agak Over Kita kecilkan Screen Oke Sudah kita rapihkan Termasuk Resistor yang tadinya Dipasang dari bawah PCB Sudah kita pasang Dari atas ya Oke Kita tes Suaranya normal ini Suara dari playback Dan Logo Politron sudah tampil ya Ya Logo Politron tampil Coba kita ukur tegangan Untuk IC Vertikal Ada berapa Volt 15V Untuk positifnya Dan 15V Untuk Negatif Normal ya Oke Kita Rapihkan dulu Pakai 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 Okai Kalian Pakai Meluas Polisi mengklaim sudah menerbitkan Ya Ternyata kerusakan ada di Kumparan defleksi Atau yok atau konde Banyak sekali sebutan Untuk komponen tersebut Rupanya TV ini Gagal service ya Sepertinya tadinya Karena memang ada bekas Solder-solderan di bagian IC vertikal Dan sepertinya memang sudah diganti Tapi rupanya Kerusakan bukan di situ Sebenarnya Bukan di IC nya Memang benar Kerusakan tetap ada di bagian Vertikal Tapi bukan IC nya Saya rasa cukup sekian dulu Sharing service kali ini Semoga bermanfaat